99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia itu ternyata adalah usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM. Dan sumbangannya untuk PDB juga nggak main-main ada di angka mencapai 61%. Lalu, apa saja bentuk dukungan dari pemerintah supaya UMKM kita ini naik kelas? Selamat datang di podcast antara On The Record. Kalau kita bicara soal UMKM dan pengembangan UMKM, pasti sebagai masyarakat ini kita bertanya nih, sebetulnya bagaimana sih pemerintah mendukung supaya UMKM kita ini bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik? Nah, untuk itu kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan? Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Kooperasi dan UKMRI. Halo Pak Teten, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Apa kegiatan terakhir nih Pak untuk mengembangkan UMKM yang ada di seluruh Indonesia ini? Ya kita terus memastikan beberapa kebijakan yang penting untuk melengkapi ekosistem bagi UMKM untuk terus tumbuh berkembang. Ini yang sangat penting. Ya, jadi mulai dari akses pembiayaan, ya akses pasar, termasuk juga akses kepada teknologi produksi yang lebih modern, lebih efisien. Nah, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang bagaimana memproteksi UMKM di pasar dalam negeri supaya juga tidak kalah bersaing dengan produk dari luar. Termasuk juga ekosistem untuk menumbuh kembangkan startup-startup di kalangan anak muda yang sekarang saya kira kita termasuk negara yang nomor enam di dunia yang paling banyak startup-nya. Nah, ini kan perlu kebijakan yang kokoh untuk membangun ekosistem. Jadi pendekatan kita adalah ekosistem. Berarti Pak, arahnya ini kan tentu saja supaya UMKM Indonesia ini naik kelas begitu ya Pak. Ada banyak aspek mungkin ya, tadi seperti yang sudah Pak Teten sampaikan mulai dari pembiayaan, kemudian pemasarannya, kemudian produksinya supaya lebih efisien. Dan juga mungkin digitalisasi dan sebagainya gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak, ke sana, sebetulnya capaian yang diharapkan dari UMKM naik kelas yang seringkali kita dengar begitu ya istilahnya soal supaya UMKM ini lebih berkembang lagi. Itu apa saja sih Pak? Sebelum saya menjawab ini, kita coba lihat dulu struktur ekonomi di UMKM ini. Tadi kan datanya itu kan kira-kira 99,9 persen pelaku usaha di Indonesia itu UMKM. Nah dari 99 persen ini, sebagian besar itu 96 persen itu mikro. Dan mikro ini saya menyebutnya lebih ke ekonomi subsisten. Yang mereka masuk ke sektor ini karena mereka tidak bisa diserap di lapangan kerja formal. Oke, akhirnya mereka berusaha sendiri gitu ya Pak? Berusaha sendiri untuk menghidupin keluarga. Nah karakternya mereka ya rata-rata skala rumah tangga, marketnya juga terbatas, produksinya terbatas, tidak produktif, tidak punya akses ke pembiayaan, tidak punya akses ke teknologi produksi modern. Nah ini saya kategorikannya pendekatan kita untuk kelompok besar ini bagaimana mereka bisa survive. Survive, mau bisa tetap bisa menjadi sumber pendapatan keluarga dan lain sebagainya. Memang di sektor mikro ada startup, semua bisnis mulai dari rintisan dulu ya Pak? Rintisan dulu, nah yang startup ini yang background anak-anak muda yang berpendidikan, kadang-kadang startup ini juga model bisnisnya juga sudah bagus, juga boleh dikatakan juga produknya baru dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya yang punya potensi untuk dikembangkan dari mikro untuk naik kelas. Naik kelas dalam pengertian skala usahanya naik, tumbuh, teknologinya, produksinya sudah bagus, sehingga kualiti produknya juga bagus. Nah karena itu kalau yang untuk survival ini, yang 96 persen ini, ya kita mungkin pendekatan itu bagaimana mereka bisa, kalau naik kelas nggak mungkin lah. Oke, agak sulit berarti di situ ya Pak ya? Berarti didukungnya dengan jalan lain gitu? Ya, ini kan sumber pendapatan keluarga, ya 96 persen loh, orang hidup di sini, lapangan kerja disediakan kan 97 persen itu oleh UMKM. Nah 96 persennya itu orang bekerja di usaha mikro ini. Usaha mikro ini apa sih? Warung, ya kan, basok, keripikan dan lain-lain gitu. Nah ini bagaimana mereka bisa tetap berusaha, bisa mendapatkan pembiayaan murah, bisa jualan, dan lain sebagainya. Jadi kita low touch di sini, ya karena memang ini nggak bisa kita dorong menjadi atau naik kelas, ya nggak mungkin. Tapi ini kita sadari, ini ekonomi penting bagi Indonesia. Orang Indonesia bekerja 96 persen di sini. Berarti menopang. Ya, backbone ekonomi kita tuh ini. Nah lalu berarti kan tinggal sekitar ada 3 persen yang memang kecil menengah, dan mungkin kecilnya lebih banyak, yang ini punya potensi untuk di sekelengah. Didorong naik kelas itu tadi. Dan juga problemnya nggak mudah, ya. Misalnya sekarang kalau kita lihat, katakanlah pembiayaan kur misalnya, atau misalnya pembiayaan mikro lain yang cukup banyak di Indonesia, itu kan baru levelnya untuk modal kerja. Ya, working capital. Oke. Seberapa besar mereka bisa saving untuk misalnya memperluas sekala usahanya. Oke. Ya kan? Ya, jadi ini tantangan terbesar itu bagaimana sebenarnya untuk naik kelas itu mengakses kepada pembiayaan. Untuk misalnya modal investasi, nambah ruang usaha, nambah permesinan, alat produksi, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, karena UMKM rata-rata terkendala mengenai kolateral. Oke. Ya, agunan. Ya. Nah, karena itu penting ya untuk kalau kita pemerintah mau mendorong terus bagaimana UMKM naik kelas, ya memang harus dibuka, diperbaiki, akses UMKM kita yang punya potensi naik kelas untuk bisa mengakses pembiayaan, bukan hanya untuk modal kerja, tapi untuk investasi. Nah, karena itu kita bekerjasama misalnya dengan Bursa EPEC Indonesia. Ya, supaya juga UMKM kita itu juga bisa mencari pembiayaan dari pasar modal. Oke. Ya, kan sekarang sudah sekitar 30-34 ya, dari berapa, lupa lagi saya, 800 yang IPO itu sudah dari UMKM. Nah, ini punya potensi gitu ya. Nah, ini bagus dan kita sekarang dengan Bursa EPEC proaktif mencari mana UMKM yang kira-kira kapitalnya, asetnya sudah 50 miliar gitu ya, yang bisa IPO di papan akselerasi gitu. Nah, kalau misalnya masih ada 20, ya kita kerjasamakan dengan STF ya, Security Crop Funding, untuk supaya mereka bisa cepat mengalami eskalasi usaha aja. Itu salah satu contoh. Artinya di sini menambah juga selain adanya modal yang diberikan, misalnya perbankan gitu ya Pak, yang secara konvensional begitu diberikan oleh perbankan. Kemudian kalau di sini, mungkin yang sering kita dengar juga ada fintech begitu. Posisinya di mana tuh Pak? Nah, fintech sebenarnya cukup bagus, karena tadi ya sebagian UMKM kita itu kan unbankable, karena nggak punya kolatera. Nah, sekarang fintech itu cukup bagus, mereka karena menggunakan teknologi ya, sehingga mereka tidak menerapkan agunan. Bukan, agunan tuh bukan yang utama, tapi lebih ke kesehatan usahanya. Secara digital mereka bisa lihat track recordnya. Nah, ini yang sekarang sampai 2 miliar pun mereka tanpa agunan. Oh, oke. Dan mereka cepat begitu. Nah, kalau bank masih belum bisa. Nah, ini fintech juga bisa. Tapi kalau dari sisi pemerintah, misalnya, yang punya potensi untuk mendorong UMKM kita naik kelas, yaitu belanja 40% APBN itu untuk UMKM. Oke. Kalau kita lihat fintech tadi, karena mereka sudah menggunakan teknologi, mereka sampai 2 miliar pun tanpa harus agunan. Bahkan mereka pernah bahas bersama kami di sini, untuk pengadaan pemerintah, UMKM pengadaan pemerintah, itu sampai 10 miliar mereka juga berani untuk tidak pakai agunan. Oke. Ini mengusulkan pembiayaan dengan sistem kredit scoring. Oke. Jadi, UMKM nggak punya aset. Tapi bukan berarti usahanya itu tidak... Mandek begitu ya, Pak. Mandek ya, atau tidak berkembang. Kan untuk apa juga bank ngumpulin agunan, kalau usahanya nggak sehat, nggak jalan juga macet juga. Nah, yang paling penting adalah bagaimana ada satu sistem, yaitu dengan kredit scoring itu, supaya UMKM kita bisa mengakses pembiayaan, dilihat dari track record digital kesehatan usaha mereka. Nah, ini yang kita sedang kembangkan, supaya ada perubahan di KUR juga ya, penyaluran perbankan. Dan ini sebenarnya sudah dipakai di 145 negara. Jadi, saya juga ada satu konsultan yang membantu kami melihat bagaimana perkembangan model baru pembiayaan di luar untuk mendukung UMKM seperti yang di Indonesia. Nah, ini saya kira sudah... Terus kami perkuat argumen-argumennya. Nah, banyak yang bertanya ke saya, mempertanyakan ide ini, bilang bagaimana UMKM yang belum pernah terhubung ke lembaga keuangan formal, bisa dilihat track record kesehatan usahanya. Nah, saya ketawa saja ditanya ini, karena di 145 negara itu, sebenarnya sekarang itu dengan mudah track record kesehatan mereka, kesehatan usahanya itu tidak harus dengan lihat data di lembaga keuangan formal, seperti perbankan, atau kooperasi simpan pinjam, gitu, atau... Tapi bisa dilihat di mana tuh, Pak? Misalnya dari data telco. Mereka kan lihat bayar perusahaannya lancar enggak. Oh, ya. Mereka juga sekarang sering belanya online, kan? Kan itu dengan gampang bisa dilacakkan. Atau misalnya pembayaran listriknya, lancar tidak. Dari dua data itu sudah cukup. Oh, ya. Jadi sebenarnya ini sangat... Sangat bisa diterapkan, begitu ya, Pak? Sangat bisa diterapkan. Aspek pembiayaan tadi memang menjadi salah satu fokus utama, begitu ya, Pak, daripada upaya pemerintah untuk mendorong supaya UMKM naik kelas. Nah, tapi tentu saja walaupun memang pembiayaan ini masih jadi upaya yang memang harus didorong di situ, aspek-aspek lain supaya UMKM naik kelas ini sebetulnya apa saja nih, Pak, yang harus dimiliki oleh UMKM kita? Nah, saya melirik untuk mendorong UMKM naik kelas. Naik kelas itu saya misalnya tadi ya. Kalau bisa, ini konsensi kami kepada yang para startup ini. Ya, karena mereka background-nya, pendidikannya bagus, rata-rata juga mereka masuk, sudah menggunakan teknologi yang lebih modern, bahkan mereka juga bisa dibawa ke level global. Nah, meskipun masih mini. Nah, karena itu kami sekarang fokus mengembangkan entrepreneur hub, ya, di mana sekarang hampir 300 lebih startup yang docking di tempat kami, kita inkubasi, lalu kami dampingi mereka, terus-merulus, ya, tadi mengukurbasi model bisnisnya supaya jadi lebih baik, terus kami melakukan juga bisnis matching dengan potensial investor. Ya, kami kerjasama dengan Korea, kami kerjasama dengan Jepang, Australia, lalu juga dengan Belanda untuk yang agritek, tapi sekarang juga kami akan ada pembicaraan dengan pemerintah Inggris, karena mereka juga banyak, juga minat untuk invest di di startup Indonesia. Banyak anak-anak, ide-ide kreatif di anak-anak ini. Nah, ini yang saya akan apa, lebih fokuskan, ini high touch-nya ya. Ya, ya. Karena kalau kita lihat misalnya ya, persentase entrepreneur di negara maju itu kan cuma 12 persen. Oke. Ya, dan kalau kita lihat beberapa negara yang mulai masuk menjadi negara berpendapatan tinggi, itu rata-ratanya persentase kewirausahanya itu cuma 4 persen. Jadi sebenarnya kalau kita mau betul-betul mencetak entrepreneur, nggak usah berpikir yang 99 persen itu kan. Oh, oke. Ya, kita perlu mencetak kalau benchmark negara maju antara 4 sampai 12 persen dari penduduk Indonesia. Nah, tapi bagaimana dari ini itu betul-betul bisa membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat, bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan lain sebagainya. Ingat loh, kita kan juga 20 tahun ke depan ini dirancang kita harus sudah mulai lompat dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi. Dan kita saat ini sudah 30 tahun. terperangkap dalam negara berpendapatan. Middle income trap itu ya Pak ya. Kalau bicara juga mengenai UMKM, salah satu isu yang seringkali muncul kan UMKM versus usaha-usaha yang sudah besar begitu usaha-usaha yang apa istilahnya invasif begitu Pak. Mengancam keberadaan UMKM. Itu kondisinya sekarang seperti apa sih? Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya Kemenkop, UMKM buat kita melindungi UMKM supaya bisa terus survive tadi seperti yang Pak Teten bilang. Ya memang ini fenomena Indonesia. UMKM di Indonesia itu menghadapi dua tekanan. Satu produk konsumer good yang impor yang sangat murah sehingga produk UMKM tidak bisa komplit di sini. Apalagi sekarang mereka masih lewat platform global yang strategi branding marketingnya sampai ke supply chainnya sudah sangat mature sehingga mereka bisa sangat efisien. Sampai pelosok-pelosok kampung sekarang sudah ada franchise dari China misalnya untuk minuman yang sangat sederhana. Belum retail modern belum yang online. Itu tekanan pertama. Tekanan kedua usaha besar kita itu juga dalam tanda petik tidak lompat ke produk-produk yang inovasi teknologi. Oke. Seperti halnya misalnya usaha besar di negara-negara maju. Ya kan mereka R&D-nya terus jalan sehingga mereka terus melakukan inovasi bisnisnya melahirkan ekonomi baru produk baru sehingga bisa kompiti pasar global. Nah di kita malah yang besar itu justru masuk juga ke ceruk UMKM. Sehingga mengambil apa istilahnya pasar-pasar begitu dari UMKM sendiri bukan hanya pasar dari produksi gitu ya warung misalnya warung rakyat terancam dengan warung retail modern gitu ya kan ya kira-kira seperti itu. Nah jadi UMKM kita menghadapi dua tekanan itu. Sehingga industri itu kan idealnya industri usaha besar itu mestinya menjadi bagian dari supply chain UMKM ya gitu jadi kalau usaha besarnya maju industri maju UMKM-nya juga ikutan ya Pak ya ya sepertinya yang tadi saya katakan seperti di Korea di Jepang saya pernah dialog dengan anak-anak muda di Korea misalnya saya pertanyaan mereka pertaman saya ke mereka apa ancaman bagi Korea yang sekarang sudah hampir katakanlah sudah menyamai Jepang gitu mereka tantangan ekonomi Korea itu kalau usaha besar berhenti melakukan inovasi kenapa? karena market mereka kecil hanya 50 juta sumber daya alam juga mereka gak punya ya mereka harus go global go global mereka produk mereka harus bisa bersaing dengan produk dari China dari Jepang Eropa Amerika karena itu inovasi yang bisa lakukan nah sehingga UMKM-nya yang menjadi bagian dari supply chain industri ini pembuat komponen ya industri otomotif industri elektronik atau industri makanan dan kesehatan dan sebagainya dia kebawa gitu loh ya usaha besar sendiri UMKM-nya mandiri paling-paling gitu warung-warung yang menjadi kepanjangan jalur distribusi produk industri nah kira-kira seperti itu nah ini kan PR-nya banyak gitu ya saya mengerti betul sekarang struktur ekonomi kita dan problem-problem yang dihadapi yang sebenarnya kalau kita berani mengambil keputusan dimana sektor ekonomi kita yang kita priorisatkan itu sebenarnya mungkin seluruh sumber daya yang kita miliki bisa dipokuskan ke sana dan kita mungkin tidak perlu hampir 40 tahun seperti China untuk menjadi negara maju kalau untuk sejauh ini Pak ruang itu sudah dimasuki peran pemerintah seperti apa Pak? banyak potensi domestik kita yang belum kita hilirisasi makanya Pak Presiden kan bicara terus hilirisasi dan hilirisasi itu bukan soal urusan misalnya melibatkan usaha besar seperti di industri tambang tapi juga hilirisasi yang melibatkan UMKM nah tadi yang saya sebut kita bangun rumah-rumah produksi bersama atau factory sharing untuk membangun hilirisasi yang berbasis UMKM yang mengolah sumber-sumber daya alam kita sawit kita juga kan kita kan pemain sawit dunia 50 juta CPO tapi kan kita baru sebagian besar ekspornya baru CPO-nya mentah begitu ya Pak ya tidak kita olah sendiri bahan baku lah padahal dari CPO ini kan bisa dibuat turunan produksi yang begitu banyak nah ini kan bisa melahirkan lapangan kerja baru kan gitu tapi sebenarnya butuh fondasi kebijakan yang memang betul-betul UMKM itu menjadi bagian dari industrialisasi oke tidak berdiri sendiri ada yang berdiri sendiri tapi harusnya sebagian menjadi bagian dari industrialisasi kalau enggak ya UMKM itu tidak akan pernah bisa naik kelas oke ya bagaimana bisa mengakses pasar global bisa mengakses pembiayaan bisa mengakses teknologi produksi modern itu kan enggak mungkin oke nah target terdekat yang ingin dilakukan atau yang ingin dicapai dari khususnya Kemenkop UMKM sendiri seperti apa Pak khususnya dalam rangka tentu saja mendorong pengembangan si UMKM dari Indonesia ini sendiri ya itu setelah saya pelajari potensi-potensi kita terutama dari potensi industri menengah kecil menengah yang bisa dibangun dari UMKM ini yang saya akan prioritaskan oke karena dari sini nanti yang akan mengubah apa struktur ekonomi kita termasuk juga akan mengubah karakter UMKM kita yang hari ini didominasi oleh misalnya kuliner fashion termasuk misalnya atau kria nah menurut saya ini kan sudah sangat crowded disini kita perlu lompat perlu ada transformasi saya akan sedang fokuskan disana ini yang kita lagi pelajari kita sedang bikin piloting-piloting tadi bikin rumah-rumah produksi untuk mengolah hasil pertanian hasil perkubunan hasil tambang supaya menjadi industri-industri kecil atau membuat barang-barang setengah jadi yang nanti akan menjadi fondasi bagi industrialisasi itu sendiri oke terima kasih banyak Pak Teten tentu saja kita semua masyarakat Indonesia tentunya mendukung ya supaya UMKM kita pertama mungkin bisa survive kemudian bisa ikut naik kelas juga dengan kita akan mendukung program-program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah sekali lagi terima kasih banyak Pak Teten Mas Duki selaku Menteri Kooperasi dan UKM RI untuk ngobrol-ngobrolnya di podcast antara nah Pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan dan mendengarkan podcast antara di episode-episode lainnya sampai jumpa selamat menikmati